Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus, dimuliakanlah Tuhan. Sesudah memberi makan lima ribu orang, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke Saberang, ke Bethsaida. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah berpisah dari mereka, Yesus pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sandirian di darat. Ketika melihat betapa payannya para murid mandayung karena angin sakal, maka kira-kira jam tiga malam, Yesus datang kepada mereka berjalan di atas air. Dan ia hendak melewati mereka. Ketika melewat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak, sebab mereka sama melihatnya dan sangat terkejut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, Tananglah, aku ini, jangan takut. Lalu Yesus naik ke perahu, mendapatkan mereka, dan angin pun radalah. Mereka sangat tercangang dan bingung, sebab sesudah peristiwa ruti itu, mereka belum juga mengerti, dan hati mereka tetap dagil. Demikianlah Injil Tuhan. Terpucilah Kristus. Para murid dan banyak orang sudah melihat kemuliaannya Tuhan. Mereka sudah dapat makanan yang cukup memuaskan kelaparan mereka. Tetapi tetap mereka tidak mengerti. Tidak mengerti. Nah, kalau kita banding tindakan yang diambil oleh Tuhan Yesus dan para muridnya, dan orang lain, beda sekali. Karena mereka, jujur saja, mereka cari saja buat kepentingan mereka sendiri, buat kebutuhan mereka. Di satu kali, Tuhan Yesus mengkonfrontasi mereka. Mengapa kamu tetap mengikut saya? Karena kamu dapat makanan. Karena banyak orang benar-benar seperti itu. Hanya karena dapat makanan. Tapi, sebenarnya yang makanan yang mereka cari itu makanan duniawi saja. Dan Tuhan Yesus yang dia bisa berikan makanan surgawi. Salah paham, salah paham. Setelah sudah melihat keistimewahan itu yang terjadi, mukjisat sangat istimewa. Mereka hanya gara-gara ada sedikit masalah di hidup mereka. bergoyang-goyang dengan di atas laut itu. Mereka sudah sangat jauh cara lihat mereka kepada Tuhan. Bukan Tuhan. Dia mereka hantu. Terbalik. Karena mereka salah paham. Nah, kalau para rasul dan orang lain, orang-orang itu, Waktu itu, masih bisa disebut, ya itu biasa saja. Salah paham? Karena belum, belum dapat kejadian. Di mana Tuhan Yesus setelah meninggal, bangkit. Dan menang. Dan dia sudah menyelesaikan tugasnya, misinya. Mereka masih salah paham. Itu biasa saja. Tapi buat kita, beda. Beda. Karena kita sudah dapat penjelasan yang sempurna. Kita sudah tahu, Tuhan Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Tetapi, kadang-kadang cara hidup kita hampir sama. Dengan para rasul sebelum mengetahui, mengenali Tuhan Yesus. Sebisa mungkin. Nah, itu yang membuat kita dalam situasi yang lebih parah. Karena Tuhan Yesus sudah bilang, siapa saja yang dapat banyak hadiah, besar juga yang diharapkan dari dia. Jadi, kita harus periksa cara hidup kita, cara pemahaman kita, iman kita. Di antara kita, ada yang hanya sedikit masalah, sudah rasa bingung dan tersesat. Dan mengeluh. Dan sudah melihat Tuhan sebagai hantu. Jadi, ini yang kita renungkan. Nah, semoga di dalam hidup kita ada perkembangan. Dengan cara apa? Nah, kita bisa ikut cara melihat Tuhan Yesus. Setelah kejadian itu, dia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa. Dan tentu saja, dia agak berdoa untuk minta terus. Tapi, dia berdoa untuk bersyukur dan menyatukan diri kepada Tuhan. Nah, itu dua langkahnya. Yang pertama, kita harus melihat, menyadari kebaikannya Tuhan. Kehadirannya Tuhan di antara kita. Tuhan tetap ada. Dan dia sudah kasih kita nugrah yang berlimpah-limpah. Masalahnya, kita seringkali gak melihat itu. Gak merasa itu. Dan kalau kita lihat dan merasa, secara pemahaman kita salah. Nah, semoga kita benar-benar bisa melihat hal-hal ini di hidup kita. Dan bersyukur. Dan bersyukur. Nah, kalau begitu, Tanto saja, Saat Tuhan Yesus menemukan kita, Kita gak melihatnya sebagai hantu. Tetapi sebagai Tuhan. Amen.